Halo sahabat kebun hijau Nah kali ini Saya akan memanen Pisang Raja Bulu ya Atau Raja Sajen ini Ini kami tanam di pinggir pekarangan Jadi sebagai Pakar ya sebagai pakar di Kebun jeruk jadi ini Tanaman utamanya adalah Pohon jeruk kemudian sebagai Pakarnya adalah tanaman tebu Kemudian juga ada Pisang ya Ini beberapa pisang sudah kami panen Tuh ya sudah kami panen Nah ini pisang Raja Bulu tuh ya Ini ada satu tandan Sudah tua Nah itu juga satu tandan sudah tua Nah ini campur ya Ada pisang susu juga Kami tanamnya Nah Sekarang saya mau panen yang ini aja Ini sudah tua ini Oke Oke sekarang ya panen Pelan-pelan ya Nah itu Terang Coba diangkat tuh Nah iya wah Jangan super ini Jatuh tandannya super ini Ini ya ini Adalah Pisang Raja Bulu Atau Raja Sajen ya Kalau di kampung ini Namanya Raja Sajen ya Ini ada berapa Berapa sisir ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh ya Ada tujuh Tujuh sisir Nah ini Kalau kami ini Apa Gedeboknya ini Biasanya kami pakai buat Apa ya Rabu Atau buat pupuk Di Untuk tanaman Jeruk yang masih muda Supaya dingin Sampai pangkal aja Om Sampai bawah Nah Jadi kita Potong sampai bawah Biar supaya Anakannya itu Berkembang Terima kasih Sampai Hati-hati anakannya om nah jadi kalau induknya ini kan induknya ya ini baru panen pertama nih dari setelah tanam nah sudah itu nanti anakannya sudah jadi kalau sudah dipanen nanti ini ada tiga anakan ya ini anakan sudah besar kemudian ini anakannya juga sudah lumayan besar ya kemudian ini ya ini sebetulnya kalau mau ditangkalkan lagi ini bisa diambil ya ini bisa diambil yang dua itu nanti dipelihara satu karena nanti ini dari induknya ini dari induk utamanya ini nanti akan tumbuh banyak anakan ini akan tumbuh banyak anakan ya jadi begitu terus ya seterusnya jadi ini bisa diambil oke seperti itu ya wah lumayan besar nah seperti ini pisang raja bulu ya ini sebelum matang di pohon kami ketik kami tebang ya ini sudah tua ini oke terima kasih ya mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini salam dari kami kebun hijau selamat menikmati